Terus lagi diuncay Walau nahwa khorkodin Walaupun menggunakan semisal tisu Jadi kepepet, tebarang, geenek kayu arang, geenek kayu liani Kita bisa menggunakan tisu Kan termasuk kasar Terus diusuk-usuk Itu juga bisa termasuk alat untuk bersih Atau juga di kategori alat untuk bersih Jari jemarinya teman kita Drijini konjom Singkosan, singkasar Singkasar berarti tukang arit Pokoknya singkasar ya Yang masih bertemu Artinya bersambung Yang masih hidup Dan mendapat izinnya Terus diusuk-usuk Terus diusuk-usuk Terus diusuk-usuk Terus diusuk-usuk Saratik itu singkasar Terus diusuk-usuk Terus diusuk-usuk Terus diusuk-usuk Beli Berarti bangga merapatkan kesut Nah, kita ingin dirijimu tak disiwakan Nah, mesti ngamuk Tapi syarat itu ada izinnya Kalau tidak ada izinnya tidak boleh Tidak termasuk alat bersiwakan Tidak termasuk alat bersiwak Tidak termasuk alat bersiwakan Usbu'in napsi walau khosanata Jadi, terus diusuk Awai diwi Walaupun kasar Buk gawi diwi Itu tidak termasuk siwakan Siwakan Nah, terusuk diusuk Termasuk siwakan Siwakan Yang penting Kasar Itu mendapatkan Ijin Itu juga gandeng Terus diusuk tangannya Tidak betul maksudnya Terus diusuk Lengkap Dusuk urib Dusuk gandeng Tapi, tangannya ada diwi Meskipun kasar Buk gawi usuk-usuk-usuk Buk gawi Termasuk siwakan Nah, baju biaya boleh Baju, sarung boleh Sarung kan kasar Baju juga Boleh Penting ada izinnya Jempolan sikilmu Kemuasan Buk gawi Tidak boleh Tapi, jempolan sikil Bulu Boleh Nggak Gelem Jempolan sikil Lumayan Terus Tidak termasuk Siwakan lagi Jadi, pengecualian Jarine koncomu Sing tidak kasar Jadi, koncomu Dricini halus Buk gawi siwakan Tidak termasuk siwa Siwakan Karena, tidak bisa Menghilangkan Di Ideal Tidak termasuk siwa Tidak Tidak tersebut Tidak tersebut Tapi, putus Mufasilah Pedut Buk gawi siwakan Tidak tersebut Tidak tersebut Mereka putus dari orang Atau jari Jempolan sikil mati Buk gawi siwakan Tidak tersebut Tidak tersebut Jika Jika Jenengan Nyilih Dricini bolomu Atau nyilih siwake bolomu Tanpa ada izin Maka Hukumnya Haram Tapi siwakanya Tetap Tetap Dikatakan Siwakan Tidak tersebut Sekarang Bahasan Alat siwaknya Urutan Urutan Wal istiyahku Bil aroh Yang paling Api Siwakan Itu Pertama Menggunakan Kayu Aroh Kayu ini Kayu Kayu Aroh Kayu Pameyake Duhur Anak Ini Pertama Kayu Aroh Kemudian Suma Bicari Dinah Kemudian Papah Kurmo Ini nomor Dua Urutan Suma Zaitun Ketiga Kayu Zaitun Nanti Sembret Tiring Sama Ini Ngalih Google Suma Diri Atau Ibati Kemudian Kayu Yang Mempunyai Bawena 인ah Bayu Agak Pahit Kayu Manis Masih Kok lagi Kok Kayu Yang Bayu Enak Kemudian yang lainnya Dari beberapa kayu yang bisa digunakan Kayu apa ya? Seperti pring Pring gak parah Mungkin nyocok untuk Poneh bongkotan pring Gak sedang cakap lagi Gedi lagi Bongkotan pring gak sedang Nak pring bongkotan parah Poneh bongkotan pring Jelas gak boleh Nah Kelima urutan ini Sidi kayu arak Loro papah kurmo Telu kayu zaitun Papat kayu sing Ambuni enak Selain kayu semua Selain kayu itu semua Boleh Pokok putan pring Nah Kelima ini ada urutannya Ada tingkatan lagi Gak bahasa nopo Latihan Latihan Karena siwakan itu Paedah yang termikin Jadi nak arep Sakratul maut Witi siwaki Ison dan cepet La ilaha il Ada kelebihan Disamping Terus tingkatan dari kayu arak sendiri Itu yang pertama Itu Al-Mindiyu bil-ma'i Jadi kayu ngeki Kayu arak Nak pingin didambel Sing paling api Ditelesi Karo Banyu Dikek Banyu Dicelup ni Banyu Sik lagi didambel Siwakan Kemudian Naga Karo Banyu Biasa Yuk Karo Banyu Sing Enek Kembangi Banyu Mawar Sumal Mindi Biriki Kemudian Yang ketiga Tingkatan Nak Badi Menggunakan Siwak Arak Niki Niki Ditelesi Karo Itu Dimutsi Dimutsi Lagi Didambel Siwakan Kemudian Sumal Yabis Kemudian Siwak Garing Langsung Digawi Terus Sumat Rotbu Kemudian Kayu Arak Sing Teles Jadi Urutan Kelima Ini Juga Berlaku Pada Yang Lain Kumpomo Ini Kayu Opo Wes Sing Enak Kasih Pahit Mau Nih Pahit Sembutan Pahit Yang Kayu Gak Salah Pang Pang Digawi Itu Pertama Ditelesi Karo Banyu Naga Menulis Karo Banyu Mawar Terus Tingkatan Karo I Itu Ketiga Dimutsi Lagi Tiga Terus Kayu Sing Garing Langsung Digawi Untuk Kayu Tel Tel Wes Sama Berlakunya Jadi Ada Tingkatan Tingkatan Dalam Segi Menggunakan Alat Untuk Bersiwak Sing Paling Api Yosiwakan Ngaku Kayu Ah Tumba Sampai 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 Latihan Untuk Bersih Sampai Jadi Lepada Waktu Apa Kita Bersiwak Mustahab Bun Fikuli Kalin Wes Sampai Wayah Wayah Tani Turuyuk Malak Disunakan Natang Meriki Kakyamin Waku Udin Wati Jain Dating Ngadek Lunggu Turu Miring Wisak Juralamu Disunakan Bersiwak Siwakan Jadi Bebas Hukum 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 Pertama Sunnah Bersiwak 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 Membas Membasu Kedua Terlapak Tangan Sudah Masuk Sunnah Bersiwak 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 Jadi Sebelum Awdubillah Kita Bersiwak Ini Niyat Siwakan Bersiwak 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 Naga Niat Siwakan Bersiwak Bersiwak Sunnah Siwak Tapi Awdubillah Bersiwak Tidak Perlu Niat Karena Sudah Masuk Kategori Dalam Ibadah Baca Quran Cak Siwak Sebelum Kita Disunakan Untuk Niat Siwakan Tapi Kalau Sudah Melakukan Ibadah Lagi Siwakan Tidak Perlu Niat Karena Sudah Dimuat Oleh Ibadah Itu Sendiri Asal Cuma Niat Jadi Sampean Terus Mocok Quran Terus Siwakan Tidak Perlu Niat Sudah Mendapatkan Sunnah Tapi Sebelum Awdubillah Siwakan Si Tidak Niat Siwakan Sunnah Mocok Quran Botan Asal Gajar Harus Niat Karena Sebelum Masuk Ibadah Itu Sendiri Koyak Wudhu Wudhu Sebelum Membasuh Telapak Tangan Sampan Siwakan Ini harus Niat Siwakan Sunnah Wudhu Naga Niat Terus Tidak Tidak Termasuk Sunnah Siwakan Tapi Sudah Masuk Terus Membasuh Telapat Tangan Lagi Siwakan Tidak Sudah Cukup Terus Walay Terus Terus Walayukroho Dan Oradan Makroh Hake Opposi Wak Tangzi Han Kelawan Makroh Tangzi Ilabada Zawali Angi Ing Dalam Sak Wosiling Sire Sernginyi Liso Imi Kedui Wongkang Poso Fardun Iku Ono Ikfardun Iku Pertu Ono Nisah Om Aw Nafran Utdahu Sunnah Wata Zululan Ilang Opwa Al-Karuh Hatun Hukum Makroh Bi Hurubi Shamsik Sebab Surupi Sernginyi Tidak Dihukumi Makroh Tangzi Bagi Orang Yang Berpuasa Bersiwakan Kecuali Setelah Tergelincir Nya Matahari Makroh Tangzi Makroh Yang Bila Dilakukan Tidak Mendapatkan Do Ada Makroh Tangzi Ada Makroh Tahrim Kalau Makroh Tahrim Bila Dilakukan Mendapatkan Do Tapi Kalau Makroh Tangzi Ikum Makroh Bila Dilakukan Tidak Mendapatkan Do Dusa Bila Tidak Dilakukan Mendapatkan Paha Makroh Kan Hukum Makroh Kebalikani Sunnah Walayukroh Artinya Gini Orang Yang Puasa Baik Puasa Ramadhan Ataupun Puasa Sunnah Senin Kemis Subbentar Wiyah Aropah Wisterserah Sebentar Puasa Nikuh Hukumnya Sebelum Tergelincirnya Matahari Disunahkan Bersih Sunnah Berlaku Tapi Bila Sudah Tergelincirnya Matahari Masuk Waktu Luhur Niku Bagi Orang Yang Berpuasa Hukumnya Makroh Bersih Wakan Jadi Pas Waktu Luhur Beleng Bersih Wakan Karena Hukumnya Makroh Baik Poso Ramadhan Utawa Boso Sunnah Karena Apa Karena Ada Hadis La Hulufu Famiso Im Adnya Bu Ind Allah Min Riklim Ski Bau Mulutnya Orang Yang Berpuasa Otomatis Kan Berluhur Kan Luhih Nemen Nemen Poneh Bertangi Turun Niku Nak Munggu Awai Dewi Carom Mambu Tak Mesti Kebilang Tapi Nak Munggu Gusti Allah Niku Luhih Wangi Tinimbang Misik Timbang Misik Semer Pasturi Minyak Nyong Minyak Sing Wangi Kenapa Tempat Yang Jelas Kok Minyak Seri Bitu Lai Sing Jelas Misik Mesti Wangi Kok Dibahas Teng Hitam Mesti Wangi Lain Niku Dibanding Dengan Minyak Misik Cik Wangi Baune Wang Sing Pa Bos Jadi Nak Pas Berluhur Masuk Luhur Niku Mundak Bau Mundak Wangi Tapi Munggu Gusti Allah Nik Munggu Awai Dini Mesti Gaber Gaber Karena Ada Hadis Seperti Itu Maka Barlu Masuk Waktu Luhur Itu Hukum Makru Makru Kita Bersiwakan Makru Kita Untuk Bersih Makan Sekarang Bersiwakan Karena Bersiwakan Membersihkan Mulut Jadi Nenjen Siwakan Bau Ini Mala Sudah Dikarena Setelah Tergincirnya Matahari Itu Makro Itu Karena Ada Hadis Mengatakannya Nenjen Uktiyat Uktiyat Umati Fis Syahr Ramadona Khomsan Lam Yut Takhuna Ahad Un Qobli Dan Hadis Uktiyat Umatku Dawa Kanjil Nabi Umatku Diberi Lima Pemberian Di bulan Ramadon Yang Tidak Diberikan Kepada Nabi Nabi Sebelum Aku Jadi AED Termasuk Istimewa Jika Lima Pemberian Kali Allah Di Waktu Bulan Ramadon Yang Tidak Diberikan Oleh Nabi Nabi Sebelum Kanjeng Nabi Pertama Iza Kana Awalulay Laktin Minhun Nazrallahu Ilaihi Ayn Nazrata Rahmatin Ketika Masuk Bulan Ramadon Allah Itu Melihat Umat Kanjeng Nabi Dengan Penuh Rahmat Terus Waman Nazrallahu Ilaihi Adibuhu Abaddan La Sopo Wongi Dideluk Kali Allah Dengan Penuh Rahmat Maka Dia Tidak Disiksa Selamanya Jadi Waktu Bulan Ramadon Di Punya Kelebihan Seperti Itu Dikei Sesuatu Yang Tidak Diberikan Oleh Nabi Sebelum Kanjeng Nabi Sisi Waktu Masuk Bulan Ramaddon Allah Melihat Kita Dengan Penuh Rahmat Dengan Penuh Rahmat Maka Tidak Disiksa Selah Nomor Dua Kelebihan Nomor Ketika Masuk Sore Berarti Sebar Luhur Wong Poso Ramaddon Wong Poso Yang Yang Ketiga Pemberian Yang Ketiga Pada Umat Kanjeng Nabi Malekat Malekat Tidak Tidak jadi disiapi surga yang kelima pemberian kusti Allah karena bahu mulut karena puasan ketika bulan Ramadan sudah enteng masuk bulan sawal ini sedoyudus di Ngapura jadi waktu poso poso kesani oleh Ngapura konek kusti terus apakah itu termasuk laylatul qadar diampuni nabi bukan bukan ampunan itu alam la alamtaru apa awak tidak mengerti setiap orang yang bekerja setiap orang yang bekerja setelah selesai pekerjaannya maka dia akan diberi upah jadi ampunan itu kanggu karena melaksanakan perintah kusti Allah yang selesai dikai gajaran berupa ampunan kusti kusti Allah ini nah hukum hukum makruh itu bisa hilang sendirinya dikarenakan masuk waktu maghrib makrib tidak masalah jadi siwakan sudah dihukumi sunnah malih waktaro 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 luan milih sokuan nawawi imam nawawi adada karo hati ing orang anani makruh mutlakon kelawan mutlak nah ini perbedaan pendapat disini imam nawawi memilih pendapat tidak dihukumi makruh sama sekali bagi orang yang berpuasa pengen bersiwakan setelah tergerinjirnya mata bebas jadi sampai awan sampai sore siwakan tidak masalah ini menurut imam nawawi itu boleh diikuti jadi sampai sore siwakan juga masalah wahua utawi siwak ay asiwaku tegesi siwak fi salasati mawati ing dalam telupi ropiro pangguran eko asyad duluih banget apa ni istih baban sunai min gohriha tinimbang saking liyani mawadiah salah sati mawadiah akad dua siwakan sendiri itu lebih disunahkan sangat-sangat disunahkan di dalam tiga tempat akad dua utai salah sijini salah sati mawadiah iku ingdata khuyrufami ingdalam nalikani uwai cangkem min azmin saking meneng suwi kila denu capaki wa utai azmin iku sukutun meneng towilun kang suwi wakilan denu capaki ikutar kulakli tinggal mangan yang pertama waktu yang sangat-sangat disunahkan untuk siwakan itu ketika orang itu lama gak berbicara jadi suwi gak ngomong menengin ngikut disu sangat disunahkan untuk siwakan karena sekali ngomong mesti tonggoni pelopakannya kan suwi gak ngomong poneh poso wakil atau ada yang mengatakan suku Tawetarku akli berarti wakil gak makan belas jadi isamban juga poso tapi gak makan isuk gak makan sampai awan ya nikut disu sangat disunahkan untuk siwakan benrodok wami kuna sekali ngomong nak uang gak suwi gak makan nanti mesti rado berdelirin terus buatin namakola wain namakola angin bestini dawu sopoki musunaat buah ghoirih ing lafat buah ghoir yang liyani azmin kelawan tanpa meneng suwi keakli dirikin kaya mangan kang andwini gondok karihin kangdinsengiti bayanemin saumin nyatani juga disunahkan sangat disunahkan enak sangat disunahkan diselain tadi selain meneng suwi utogak maha belas disitu memuat memasukkan jenengan mangan sing enak gondoni lah gondoniwi sing tonggoni ini ku mesti gak seneng contohnya maam berambang maam bawang maam peti maam cikol disangat sangat disunahkan konsih wakan jadi ben tidak mengganggu tetangga ini wasani karena kata nampokan jinabin ini ku setiap bangun tidur ini mesti siwakan wasani ini pokok jenengan maam sing gak enak bau ini gak enak sekiranya coro omong ini ku tonggoni mesti gremeng ini ku disunahkan untuk sangat disunahkan untuk bersih wakan yang kedua waktu yang sangat disunahkan untuk bersih wakan ialah ketika jenengan bangun tidur jadi tangi turu langsung siwakan gosok gigi ben goten mampu ini ku disangat sangat disunahkan untuk bersih wakan wist tangi turu awan tangi bengi ini ku bangga sangat disunahkan untuk bersih wakan berarti ngga siwa kata nampokan jinabin ini ku tiap bangun tidur ini ku siwa bersih wakan yang ketiga sangat disunahkan untuk bersih wakan ketika jenengan mau melakukan sholat ibadah apapun ya sholat baik sholat wajib atau sholat sunah ya mocha kur'an ini jadi sangat-sangat disunahkan nak tenggelik contohnya kata wain takar roh walaupun keadaan sholat ku dengan duduk duduk ngga tegak masalah yang penting mau melakukan sholat niku disunahkan siwa walaupun berulang-ulang sholat ini bangga disunahkan untuk sangat disunahkan untuk melakukan siwakan walaupun sholat jenazah sholat jenazah saat duruin surat jenazah niku nge sangat disunahkan untuk siwakan tawaf sujud tilawah sujud syukur khutbah jukah niku semua sangat-sangat disunahkan untuk siwakan wa yataa katulan dadit kuku apa siwakan aydan kalimaneh figuri salasati ing dalam meliyani teluk al matkuroti kangus dan tutur mima sakin perkoroh wakang taimai kumat kurun kangus dan tutur filmu to walati ing dalem piro piro kitab kang dendawan agi angkiteh kakiro atil qur'ani kuyo moco qur'an wa isfiro asani lan kuningi piro piro untu dan juga tidak sangat disunahkan itu siwakan pada waktu mau membaca qur'an jadi waktu badi moco qur'an ikut disunahkan untuk siwakan jadi sama sehingga pertama meneng suwe makannya ma'am tereng ma'am suwe sehingga kedua tangi turu ketiga arep solat cuma ini dibahas ini malih diterangkan dalam kitab-kitab yang dipanjang melibarkan keterangannya terus dicontohkan sebelum membaca qur'an eh sebelum membaca qur'an wa isfiro li asnani bahasanya kan ditekankan lagi dan dua kan dari contoh akan wa isfiro li asnani jadi ini kan enek gudali ini mungkin sangat disunahkan untuk bersih wakan nasi ngilmau kan alasan siwakan untuk menghilangkan hidangan datang meriki diterangkan dua rokaat dengan siwakan itu lebih baik dibandingkan dengan 70 rokaat dan tanpa siwakan rakaat nanti rokaat Dengan siwakan Itu lebih baik Dibanding 70 rokaat Tanpa siwa Siwakan Jadi dengan sholat 2 rokaat Sholat 2 rokaat Dengan menggunakan siwakan Dibanding 70 rokaat Dengan tanpa siwakan Wijik sahih 2 rokaat Dengan siwakan Maka ini kan Kanjeng Nabi kan Umpamoga abut Kanggu umatku tak perintahnya Siwakan Dan nak jeningan Jamaah dengan siwakan Dibanding jamaah Tidak siwakan Panggah kacak 70 kali dengan siwakan Tambah Tapi nak jeningan Banding siwakan Kalau jamaah Aku sholat diwi Siwakan Tapi gak jamaah Ini hubungan Ini Upaya mananya diwi Sholat sendiri Dibanding dengan jamaah Kacak 25 derajat Kita Aku jeningan Aku sholat diwi Tapi siwakan Buat ini hubungan Ini hubungan dengan jamaah Jadi Nak siwakan Bandingannya Kalian Tapi nak jamaah Bandingannya Kalian sholat Sendiri Jadi Dati 25 derajat Ada yang mengatakan 27 Sholat Sendiri Satu Nak berjamaah 25 Siwakan Dua roka Dengan Tanpa siwakan 70 roka Bandingannya Ternyata Lenak jeningan Cuis jamaah Tersiwakan Maka Berlipat ganda Tapi Nak dibanding Nih Kadang kalah Kita Berarti Gak bisa dibandingkan Kotak Tiduri Terkadang Satu Derajat Jamaah Minar roka Tika Siron Itu lebih Banyak Dibandingkan Rokaat Rokaat Dengan siwakan Jadi Buat ini Sakit Dibandingkan Timbang Ini Siwakan Dua rokaat Itu lebih Baik Dibanding 70 Rokaat Tanpa siwakan Terus Solat Sendiri Dibanding Dengan Jamaah Niku Lebih Saing Lebih Ditekan 25 Derajat Dibanding Solat Sendiri Lenak Diubungkan Kadang Kalah Dengan Jamaah Derajat 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 Dengan Diku Lebih Banyak Dibanding Siwakan Beberapa Kali Rokaat Jadi Dibandingkan Jadi Siwakan Bandingannya Dengan Tidak Siwakan Jamaah Bandingannya Kalah Boten Jamaah Sehingga Saya Beripun Jamaah Yosiwa Sehingga Saya Gak Gleim Jamaah Gak Gleim Salat jadi yang saya ini tidak sakit karena jamaah ini sakit buka segala-segalanya jadi dengan urusan apapun kok dengan burung jamaah terus-menerus Insyaallah akan dibukakan fadhilah jamaah akan kata pokok jeningan sakit terus jamaah meskipun dengan satu orang artinya burung istok berarti enggak masalah jadi nak iso nah sakit ikut terus jamaah apalagi ditambah dengan siwa semakanya itu fadhilah ikan-kandang wayusannu sakit tapi tetap lakukan tanggung tangkut apa terus akhirnya wayusannu lantin sunah haki opo ayyan wya enggento niyat sopomong bisiwaki kelawan siwakan asunah taeng sunah dan ini disunahkan disunahkan kita niat siwakan dengan niat sunah siwakan karena tidak masuk dalam ibadah itu sendiri terus maki kalau terangkan tentang faidah-faidah siwakan faidah-faidah siwakan ini minimal minimal singwau 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 ini contoh-contoh sing siwakan ini yang sangat-sangat disunahkan ini aku nateng jiru nih ketika jaringan badimocok keking awal ketika mau tidur ikut sangat disunahkan siwakan ketika maudu juga ketika mau membaca hadis ketika diris ilmu ketika dikir ketika mau masuk kaabah melibu kaabah adik kan putih masuk ini khusus tertentu wa inda dukul insani ketika jaringan mau masuk rumah ini juga sangat-sangat disunahkan untuk siwakan wa inda jimai ketika mau berhubungan karo bucuni wa inda ijitimai biikhwani ketika jaringan kumpul karo bulu-buluni juga sangat disunahkan untuk siwakan ketika jaringan ngelak jaringan ngelak ikut disunahkan itu ketika luwe siwakan cuman ini sangat disunahkan wa inda istiduri ketika mau sekarat pati wa yukul anayu iku yusahalu khurujal ruhi karena sangat disunahkannya waktu sakaratul maut sekarat pati ini bisa mempermudah keluarnya ruh jadi tidak jaringan nengganit yang badi ninggal siwakan usuk-usuk-usuk tapi saya lho nalho semoga-moga dan cepat itu aku pedurnya kemudian cuma sunah sangat disunahkan wafiz sahuri di waktu sahur waktu sahur 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 sungginan ngubeng-ngubeng wisiwakan jadi dari muni ini siwakan gugah wong betul ini waktu makan sahuri ikut disunahkan waira datil akli arep mangan jadi sebelum makan kita sangat disunahkan untuk siwakan nanti belias yang mantem wabatelwitri badi sulat mitir terus badi sulat safar badi pepergian kaji biasanya utawa umroh utawa wali disunahkan sulat safar disunahkan juga sangat disunahkan untuk siwakan apabila tidak mampu minimal siwakono sedino sewengi satu kali lagi fadilah 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 siwakan siji mardotun lirobi setunggal saget datangkan ridho gusti Allah jadi gusti Allah gampang ridho pada orang yang siwakan yang kedua muskitotun nisaitoni setan malih muring jadi dadek ini setan muring mutoh hirun lilfambi mulute isorsi jadi tidak jeningan siwakan biasanya mudah resik ambun mudah itu mutoyibun ninuhati jadi enak ini abab abab rudho enak musofun lilkhilkoti bending kedadian jadi raupan rudho bening bening gak butak kira terus muzakun lilf fatonati berarti utek mudah encer pas kumel utek yang siwaki biasa ini pasar pujian siwaksa wafusoh hati dan mudah faseh kotikun lutubati menghilangkan telas telas selambi mukid dunil basori berarti canggam gak telas ngilir ngelande pake meripat berarti pandang ini mudah padang mufti only saib ngedoake wan berarti gak gampang wan jadi nak sing pengen gak ya dipertehankan nah berikut umur gitu umur umur nabi siden sing kalingan jadi arti cabutnya wala siapa gak omong nabi nyabut nabi rambut jeningan putih untung nyombong jadi nabi kelah malekat jabut nyomong saking plek iso sampe nabi sampe jabut gak omong se nabi 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 rambut putih tanda 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 asli nabi jadi asli tanda tanda wajah keriput beripati tambah motor luru berarti kan bapak rambut itu tanda tanda sudah menu nabi nabi musawun lidduhri iso jejekni keger jadi jeningan ben gak gampang bungkuk yosiwa siwakan latihan mulai saat nabi karena perintah kancing nabi mudduhifun lil ajri berlipat ganda pahalani dua rokaat siwakan lebih baik dibanding 70 kali tanpa siwa terus muddumun lil to'ami terus iso ngejur panganan gak paham loh sempeteng monewis opot gawiani ya tapi gak iso maksud panganan pokok siwakan bisa menghancurkan panganan murgumun lishaitan irongi setan gampang gerumpung jadi ini anak siwakan setan ngamuk irongi hilang muddak kiron lishah jadi indah mut lagi bisa ngiling menjenengan ketika badi mati untuk membaca sah 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 dan jadi nak badi mati disiwaki disamping ruhe cepat keluar juga kelingan mojo sah sah fadilah jadi banyak fadilah daripada siwakan terus disunahkan kita berniat untuk siwakan dengan sunah siwakan 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 biar menyebabkan caranya biar menyebabkan kelawan tangan di wong wayab daulan ngaweti sopo wong bijanibi kelawan arah alaimani kangtengan minfami caking cangkeme wong waayu mirrohulan ingyento ngelako aki sopo wong ingsiwak ala sakfi khalaihi ingatasi dukure goro aniwong imirrohwan kelawan ngelako aki latifan kang lembut waalakarozi itrosi lanting atasnya piro piro untu bamewong caranya dicekel tangan tengah di lakoni arah tengah Rene 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 terus tengah cetak jadi ilate bareng masuk waayastaka jadi orang itu melakukan siwak dengan menggunakan tangan-tangan juta iwo tangan-tangan terus dimulai dengan arah kanan dari mulutnya orang itu disik-sikri ini terus dilakukan bareng iwo terus barwi terus cetak cetak duur terus ilat disretnya katanya katanya mau ya itu gede oke 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 kelompatnya ini sendiri sih ayu jala angkisir caranya jendian ini kaya sor terus jempolannya kaya sor ini kelukkan duur ini caranya nekel Terus dilakuknya Oke Berarti caranya Jadi aneh Terus jempolannya Disindur Saratnya jodoh Lebih sakilan Karena lebih aneh sakilan Ditumpangi setan Minimal Terus diusuk-usuk Tiga kali-tiga kali Cetak Asi ilat Asi ilat Asi ilat Gita tanggi G Ya kelapa Nah sing jahwi kan Tangan kanan Terus dimulai ke arah kanan Tak baik kanan Terus Jadi Jadi Alus Bada ibarang Allah Kursi itu Wa'ala bagiati asnani Ardun Wa'ala lisanihi Lisani Tulan Tulani Duhuni Terus Tiga kali ya Angatan Lati Lati Pindah Wa'ala lisanhi Tulan Gasa malang Tapi tulan Tiga kali ya Jadi Dilatih untuk Siwakan Dan oleh Barukai Tiga kali ya Wa'ala lisanhi Tulan La'ardun Fayukrau La'ardun Ojo-ojo malang Jadi Mujuri Mujuri Na'ilat Mujuri Fayukrau Fituli Asnani Wa'ala lisanhi Malang Lisan Mekru Berarti Adi Rene Rene Terus Rene Terus Ini Gasa malang Lisan Malang Namun Tumau Rene Rene Terus Cetak Terus Elat Ini Itu cara Untuk Bersiwakan Saket Di Pelampi Yang Letakkan Apa Oh Wengirani Sunduk Ini Sunduk Ibroti Dom Wal Mil Kotilan Sunduk Wal Mistilan Suri Wal Mil Padupan Ini Suduk Suduk Arwe Suduk 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 Rambut Suduk Suduk Dimasuk Ini Kalau Ada Khajat Mungkin Mas Susuk Ini Bahas Kita Menggunakan Sesuatu Yang Dari Mas Tapi Kalau Perhiasan Gak Masalah Jadi Dambal Anting Umum Perhiasan Dari Gelang Sigil Gak Masalah Sunduk Ini Bukan Perhiasan Memang Perhiasan Tapi Bukan Masuk Kategori Yang Pantes Dipakai Kan Rambut Jorok Gak Suduk Gak Masalah Jadi Makan Duhukumi Haram Berusin Nombong Mas Wah Pertanyaan Kau Yang Terus Cuma Paham Jadi Sesuatu Itu Digunakan Bukan Untuk Perhiasan Jadi Digunakan Berusin 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 Perhiasan Mungkin Masuk Kan Kan Termasuk Kodok Kalau Gelah Nak Bagi Perempuan Boleh Perhiasan Gelah Gundil Kan Pantes Nah Ini Dibugunakan Alat Alat Berarti Kita Menggunakan Jadi Alat Untuk Digunakan Dan Berus Kan Dikunakan Jadi Alat Digunakan Untuk Sesuatu Istimaf Jadi Koyok Suri Di Cungkasan Terus Apa Lalu Cukil Cukil Alat Dhamil Celak Botol Ini Terbuat Dari Mas Kita Menggunakan Alat Siti Bahas Alat Kalau Dibuat Perhiasan Gak Masalah Kita Digunakan Dibahasannya Menggunakan Itu Dari Mas Kita Menggunakan Jadi Menggunakan Karena Bukan Memakai Perhiasan Berarti Menggunakan Menggunakan Berarti Ada Faidahnya Ada Faidahnya Mas Mas Kalau Ada Kajat Kan Tidak Masalah Bomo Bomo Susu Mungkin Kadah Kajat Yang Tidak Bisa Sakit Tidak Bisa Dihindari Lah Kalau Bisa Masuk Turut Sesuatu Kalau Turut Asal Mau Di Waktu Jeningan Keluan Gak Ada Makanan Kalau Gak Mangan Mati Bisa Maka Berubah Menjadi Boleh Kalau Si Tidak Odol Cuma Sikat Masih Nah Sikat Kayak Odol Ketinggalan Bukan Masuk Karena Bukan Khosin Tapi Bukan Dinamakan Si Waktu Odol Si Waktu Kan Tidak Masuk Kata Kata Khosinin Sikat Kasar Kan Butuh Kasar Suci Dan Bisa Menghilangkan Gida Nah Odol Cok Juga Masuk Kudunya Sikat Masuk Sikat Malah Masuk Nah Odol Ini Bersakit Menghilangkan Juga Kasar Jadi Harus Kasar Sabun Alfa Dekah Tun Sikat S S S S S S loved S